Singapura, negeri kecil di seberang Batam, terkenal dengan tingkat kebersihannya yang baik. Sejak tahun 2019, negara itu bahkan sudah mengkampanyekan program Zero Waste untuk mengeliminasi semua sampah dan limbah yang menumpuk di tempat pembuangan mereka di Pulau Semakau yang diprediksi akan mencapai kapasitas penampungannya pada tahun 2035. Singapura merupakan salah satu negara maju dengan ketersediaan lahan hijau yang terbatas. Luas wilayahnya sempit. Hal ini menyebabkan mereka rentan untuk mengalami kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas warga negaranya sendiri dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Singapura menaruh perhatian yang tinggi pada isu-isu lingkungan di negaranya demi menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup warganya. Dalam mengembangkan perekonomian Singapura, pemerintah Singapura pun terus berinovasi agar kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Salah satu dari upaya pemerintah Singapura agar kegiatan ekonomi negara mereka tetap berjalan dengan baik sembari tetap memberikan dampak positif terhadap lingkungan adalah dengan menerapkan ekonomi sirkular. Sampah di Singapura berhasil dikelola dengan baik meski hanya memiliki luas negara yang kecil. Sampah yang dikeluarkan Singapura per 2019 lalu saja sudah sampai 7,23 ton dan Singapura hanya punya 1 TPA. Singapura menciptakan sistem yang efektif untuk mengelola sampah dengan minim polusi di tanah mereka yang sangat terbatas. Lantas bagaimana sistem pengelolaan sampah mereka? Mulai menerapkan Zero Waste Mission pada tahun 2019. Zero Waste Mission berhasil diusung oleh Singapura pada 2019 lalu untuk menghilangkan semua sampah yang menumpuk di TPA Semakau. Pasalnya, TPA Semakau berkemungkinan akan penuh pada tahun 2035 nanti. Singapura menjalankan program ini dengan menggunakan program manajemen elektronik Waste atau E-Waste sebagai bentuk penekanan sampah yang bersarang di TPA tersebut. E-Waste menurut lembaga lingkungan Singapura, NEA, merupakan sampah yang ditenagai oleh listrik seperti telepon, komputer, alat-alat penetrasi ruangan, dan sebagainya. Program ini sangat penting karena Singapura dapat memproduksi 60 ribu ton E-Waste per tahun dan hanya 20 persen atau sekitar 8,9 ton yang dapat didaur ulang. Program ini diselenggarakan dengan alasan sampah elektronik tersebut berpotensi merusak lingkungan dikarenakan berbahan plastik, mengandung sejumlah kecil logam berat, dan zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Melansir dari situs elitus dari cwts.ugem.ac.id, zat-zat kimia tersebut adalah senyawa-senyawa kimia berbahaya seperti merkuri, litium, dan tembaga yang mampu merusak kehidupan di sekitarnya. Hal ini membuat sampah jenis ini harus memiliki pengolahan khusus yang berbeda dari jenis sampah lain. Melalui program ini, MIA akan menyediakan tempat sampah khusus untuk jenis sampah E-Waste dan masyarakat cukup membuang sampah elektronik mereka berdasarkan kategori-kategori secara terpisah. Kategori-kategori tersebut seperti barang elektronik bekas berukuran kecil, baterai, dan juga bohlam-bohlam lampu kecil. Sebagai imbalan, masyarakat sebagai donatur E-Waste akan mendapat uang jika membuang sampah elektronik mereka ke tempat sampah tersebut. Setelah proses pembuangan, MIA akan mengolah sampah elektronik tersebut dan nantinya hasil olahan tersebut akan disalurkan kembali ke manufaktur-manufaktur industri lainnya, seperti industri teknologi, otomotif, konstruksi, bahkan untuk memproduksi barang mereka. Selain Zero Waste Nation, Singapura juga berhasil membuat sistem pembuangan yang sekaligus menjadi sumber energi listrik. Tahapannya, pihak terkait akan mengumpulkan limbah sampah dari berbagai daerah dan membawanya ke suatu gedung pembakaran sampah yang memiliki cerobong asap. Lalu, pihak terkait akan terus melakukan pembakaran sampah setiap hari tanpa henti dengan suhu mencapai 1000 derajat Celsius agar sampah berubah menjadi abu. Metode ini sukses memusnahkan sampah sampai 90% dan 10%-nya akan berubah menjadi abu. Setelah menjadi abu, sampah hasil pembakaran tersebut akan diendapkan di dalam danau buatan yang berada di Pulau Buatan dan telah terisi air khusus. Lokasi danau tersebut yang jauh dari pendudukan dan pantai juga membuat danau tersebut tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain abu yang diendapkan, pemerintah Singapura juga menyulap asap pembakaran sampah tersebut agar tidak terjadi polusi udara. Peraturan Denda Sampah di Singapura Selain dengan menjalankan dua program di atas, pemerintah Singapura juga berkomitmen dengan tegas untuk menjaga lingkungan negara agar tetap bersih. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara itu. Singapura melarang siapapun untuk membuang sampah sembarangan dan tidak segan-segan akan mendenda pelanggar sebanyak 300 dolar Singapura atau sekitar 2,9 juta rupiah. Satu dari banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil dari cara Singapura mengelola sampah adalah keseriusan dari pemerintah dan masyarakatnya. Bagaimana dengan Batam? Kita sadar bahwa permasalahan sampah di Indonesia, khususnya Batam lebih rumit dari apa yang ada Singapura karena juga berhubungan dengan aturan yang ada serta pola kebiasaan hidup masyarakatnya. Tapi, paling tidak, kita bisa menekan persoalan sampah di wilayah kita, salah satunya dan yang paling mendasar dengan mengurangi produksi sampah yang dibuang ke TPA. Sampah, sampai saat ini masih menjadi masalah penting di Indonesia, khususnya yang terjadi di kota Batam. Jumlah penduduk yang makin meningkat, berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah di kota ini. Tumpukan-tumpukan sampah yang dibuang begitu saja, masih banyak ditemui di berbagai lokasi. Mulai dari sampah organik, anorganik, kayu, plastik dan lain-lain, beberapa dikatakan bahwa sampah-sampah tersebut adalah sampah jenis rumah tangga. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Batam, pada 10 tahun lalu, jumlah timbunan sampah sudah mencapai 432.264 ton per tahun. Pemerintah kota Batam sendiri sudah banyak mengupayakan penanganan sampah. Seperti menyediakan tong sampah di berbagai tempat hingga program bank sampah. Namun, persoalan sampah masih begitu komplek. Saat ini, kota Batam memiliki TPA yang berada di telaga punggur dengan luas 46,8 hektare. Dari total luasan tersebut, hanya 24,3 hektare yang saat ini telah digunakan untuk mengelola sampah. Sekretaris Kota Batam, Jeffrey Dean menyebut, jika membandingkan luasan tersebut dengan produksi sampah di Batam, maka diperkirakan TPA telaga punggur hanya dapat menampung sampah kurang dari 6 tahun ke depan. Perlu inovasi pengolahan sampah agar dapat memurangi sampah sebanyak mungkin dari TPA untuk saat ini dan di masa mendatang. Jika tidak, krisis lahan untuk TPA di Batam. 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 Jika tidak, krisis lahan untuk TPA di Batam.